Ya, hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dengan soal seperti ini X kuadrat ditambah P-1X-5 sama dengan 0 ya, dengan alfa dan beta sebagai akar-akarnya Nah, kemudian alfa kuadrat ditambah beta kuadrat min 2 alfa beta itu ternyata sama dengan 8P Nah, ini P-nya berapa sih? Yuk kita cari Oke, jadi soalnya gini X kuadrat plus P-1X-5 sama dengan 0 Akar-akarnya adalah alfa dan beta Nah, disini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat min 2 alfa beta sama dengan 8P Nilai P-nya berapa? Oke, kita cari bentuk ini ya, alfa kuadrat plus beta kuadrat min 2 alfa beta itu kan sama dengan alfa min beta kuadrat Nah, sekarang dengan rumus ABC alfa min beta itu sama dengan min B plus akar D per 2A min ya, ya, min B ya, min B min akar D per 2A Maka alfa min beta itu sama dengan ini hilang ya 2 akar diskriminan per 2A jadi A jadi, A min B alfa min beta adalah akar diskriminan per A Oke Nah, dari sini kita bisa cari nih jadi kan alfa min beta kuadrat itu kan sama dengan 8P ya kan yang ini Nah, jadi di sini akar D per A kuadrat itu sama dengan 8P kalau ini dikuadratkan jadi hilang ya D per A kuadrat sama dengan 8P karena di sini A itu koefisien dari X kuadrat koefisien kuadratnya 1 kalau dikuadratkan tetap 1 ya Nah, jadi di sini kita cukup apa menghitung diskriminannya diskriminannya berapa? kan B kuadrat P min 1 kuadrat ya min 4 A nya kan tulis 1 gak usah ditulis C C nya min 5 sama dengan 8P jadi di sini P kuadrat min 2 P plus 1 plus 20 itu sama dengan 8P nah kalau ini pindah ruas kan jadi P kuadrat min 10P plus 21 sama dengan 0 jadi di sini P yang di jumlah hasilnya min 10 yang kalau dikali hasilnya 21 kan min 7 dan min 3 P min 7 P min 3 sama dengan 0 jadi nilai P adalah 7 atau P sama dengan 3 oke oke gimana mudah kan caranya ya bagi kalian yang ingin video-video menarik lainnya seputar matematika silahkan tonton di channel ini dan jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka ya oke terima kasih selamat menikmati